Industri manufaktur Korea Selatan maju Sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Korea Selatan khususnya dalam konteks industri manufaktur yang terus berkembang Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Korea Selatan fokus pada keterampilan dan inovasi Korea Selatan telah berhasil membangun reputasi sebagai negara industri dengan industri manufaktur yang maju dan kompetitif di tingkat global Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen kuat dan pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas Berikut adalah beberapa aspek penting dari sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Korea Selatan Satu kemitraan pemerintah dengan industri Kerjasama orang Pemerintah Korea Selatan bekerjasama secara intensif dengan perusahaan-perusahaan besar terutama CEMOL untuk merangsang kurikulum pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri Pendanaan bersama Baik pemerintah maupun perusahaan turut berkontribusi dalam pendanaan program-program pendidikan dan pelatihan Program magang Banyak perusahaan menawarkan program magang kepada mahasiswa dan lulusan baru untuk memberikan pengalaman kerja langsung dan mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja Dua Fokus pada keterampilan teknik Pendidikan vokasi Pendidikan vokasi atau kejuruan sangat dihargai di Korea Selatan Sekolah-sekolah kejuruan dan Universitas Teknik menawarkan program-program yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja di industri manufaktur Pelatihan Berkelanjutan Perusahaan-perusahaan besar seringkali menjelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka Adaptasi terhadap perubahan teknologi Kurikulum yang dinamis Kurikulum pendidikan dan pelatihan terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi baru Pemanfaatan teknologi Sekolah dan perusahaan menggunakan teknologi seperti simulasi virtual reality dan pembelajaran online untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran Kualitas tinggi Standar yang tinggi Pemerintah Korea Selatan menetapkan standar kualitas yang tinggi untuk program pendidikan dan pelatihan Evaluasi yang ketat Program-program pendidikan dan pelatihan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka mencapai tujuan yang ditetapkan Contoh praktik terbaik Program duale Siswa sekolah kejuruan menghabiskan sebagian waktu mereka di sekolah dan sebagian lagi di perusahaan untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung Pusat pelatihan perusahaan Banyak perusahaan besar memiliki pusat pelatihan sendiri untuk melatih karyawan mereka dalam berbagai keterampilan Kerjasama Universitas Industri Universitas bekerjasama dengan perusahaan untuk mengembangkan riset dan inovasi yang dapat diaplikasikan di industri Faktor pendukung keberhasilan Budaya kerja keras Masyarakat Korea Selatan memiliki budaya kerja keras dan disiplin yang tinggi Kompetensi yang sehat Adanya persaingan yang sehat antara perusahaan mendorong mereka untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk Dukungan Pemerintah yang kuat Pemerintah Korea Selatan memberikan dukungan yang kuat bagi sektor pendidikan dan pelatihan Implikasi bagi Indonesia Indonesia dapat belajar banyak dari pengharapan Korea Selatan dalam mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang lebih baik Beberapa hal yang dapat diadopsi antara lain Meningkatkan relevansi pendidikan vokasi Menyesuaikan kurukur pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri Memperkuat kerjasama antara pemerintah industri dan perguruan tinggi Meningkatkan kualitas guru dan tenaga pengajar Membuatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran Membudayakan Membudayakan semangat inovasi dan kewirausahaan Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut Indonesia dapat meningkatkan kualitas sumber layar manusia untuk menjadi negara yang lebih kompetitif dikansi global dan mencapai visi Indonesia Mas Aspek-aspek pendidikan Korea Selatan yang relevan untuk Indonesia Fokus pada step Korea Selatan sangat menekankan pada bidang sains teknologi teknik dan matematika Ini sejalan dengan kebutuhan pasar kerja global yang semakin menuntut keahlian di bidang ini Indonesia juga bisa mengadopsi pendekatan yang sama untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan Kualitas Guru Guru di Korea Selatan memiliki kualitas tinggi dan terus-menerus diberikan pelatihan Ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Indonesia perlu meningkatkan kualitas guru melalui program pelatihan yang berkelanjutan dan seleksi yang ketat Kurikulum yang dinamis Kurikulum di Korea Selatan sering diperbaharui untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri Indonesia juga perlu melakukan hal yang sama agar lulusan lebih relevan dengan dunia kerja teknologi dalam pendidikan Korea Selatan memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam proses pembelajaran ini bisa berupa penggunaan e-learning aplikasi pembelajaran dan lain-lain Indonesia juga perlu meningkatkan pemanfaatkan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar dari siswa evaluasi yang komprehensif sistem evaluasi di Korea Selatan tidak hanya berfokus pada ujian tertulis tapi juga pada penilaian kinerja dan proyek ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan siswa Indonesia bisa menerapkan sistem evaluasi yang lebih holistik kemitraan industri akademisi Korea Selatan memiliki kerjasama yang kuat antara dunia industri dan perguruan tinggi ini dapat membuat lulusan lebih siap bekerja dan industri mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia perlu memperkuat kemitraan penting untuk diingat setiap negara memiliki konteks yang berbeda penerapan sistem pendidikan Korea Selatan di Indonesia perlu diseluaikan dengan kondisi dan budaya yang ada aspek lain yang perlu diperhatikan 1 kesetaraan pendidikan meskipun memiliki banyak kelebihan sistem pendidikan Korea Selatan juga sering dikritik karena terlalu kompetitif dan menekankan pada hafalan Indonesia perlu menjaga kesihbingan antara prestasi akademik dan kesejahteraan siswa 2 pendidikan karakter selain pengatuhan akademik pendidikan karakter juga sangat penting untuk membantu generasi muda yang bermoral dan bertanggung kesimpulan ada banyak aspek positif dari sistem pendidikan Korea Selatan yang bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia namun perlu diingat bahwa tidak semua aspek cocok diterapkan secara langsung yang penting adalah melakukan adaptasi dan inovasi agar sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih baik terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih